Terima kasih ada masih bersama kami di Net12, sudah bukan rahasia lagi kalau memakai barang palsu itu melanggar hukum, Enji ya? Tapi juga bukan rahasia lagi, kalau yang dagang atau yang beli juga nih, Sakti, itu sekarang makin marak. Istilahnya barang palsu ini disebut KW nih, Sakti. Disebut KW. Iya, benar. Jadinya, padahal ini kan, kita saat kita membeli barang-barang asli, itu adalah sebuah wujud dari penghargaan kita terhadap sebuah karya. Nah, bingung kan kenapa peredaran barang KW ini sulit diberantas? Iya dong. Mari kita simak, Yana mau nanya. Terima kasih telah menonton! Eits, gimana nih penampilan Yana? Udah keren atau belum? Tapi sebelumnya Yana mau main tebak-tebakan dulu nih, kira-kira barang-barang yang Yana pakai ini asli atau KW? Susah kan kebeliannya? Emang susah banget sih dan usut-usut ternyata barang-barang KW itu tersebar banyak sekali di negeri kita terkinta Indonesia. Kenapa ya bisa begitu? Pokoknya Yana mau nanya. Boleh kakak, tasnya. Sepatunya kak, tenang kak ada ukurannya kak. Semua barang fashion ini lagi nge-hits dan trend di abis. Tapi dijualnya super murah. Kok bisa? Ya bisa. Kan KW alias abal-abal alias bajakan. Selain hati Yana, sekarang semua bisa dibikin palsu. Padahal memasukkan karya cipta itu adalah pelanggaran. Secara hukum, soal KW-KW-an sudah jelas diatur sama negara. Cobalah tengok Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Meret. Hukumannya pun gak tanggung-tanggung. Maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Hukumannya sih sangar. Tapi coba kita tanya orang-orang. Mereka pilih beli barang ori atau KW? Saya beli ori yang asli. Biasanya sih gue KW aja ya. Kalau saya sih lebih milih yang KW. Yang KW. Karena menurut saya, saya lebih mementingkan kualitas daripada harga. Ya karena kita sebagai anak kulian, budgetnya juga gak cukup kalau buat beli yang ori. Kalau ada yang beli, pasti ada yang jual. Yang jualnya pun ada di mana-mana. Dari yang buka toko di pusat perbelanjaan, sampai yang buka pesanan online. Nah, di toko ini nih, ratusan tas berbaris rapi menanti pembeli setiap hari. Kalau dilihat dengan seksama, berbagai merk internasional ada di sini. Soal keasliannya, nih yang nak tanyain ya. Kita tanya-tanya yuk. Mbak Sulis. Iya. Halo, apa kabar nih Mbak? Baik. Aku mau nanya-nanya sedikit ya Mbak ya. Boleh. Ini kalau ini tas-tas ini, dari mana sih Mbak sebenarnya Mbak asalnya? Sebetulnya ini kita berikut sendiri Indonesia. Dari Indonesia ya Mbak ya? Tapi pun mereknya setahu saya, kan ini mereknya merek internasional nih ini. Terus ini juga kan pada merek internasional. Itu kenapa Mbak mereknya bisa dari sana gitu? Dapat izin gak semuanya ya? Soalnya kenapa orang Indonesia pengennya bermerek tapi harganya terjangkau. Kalau kita ngikutin yang benar-benar mahal, premium, super gitu. Kalau orang Indonesia mau beli. Tapi Mbak Sulis tau gak Mbak kalau barang-barang yang kawe ya disebutnya? Itu sebenarnya dilarang gitu Mbak? Dilarang memang kita pernah dengarkan dilarang. Kalau kena hukuman pasti takut. Tapi kan dilihat lagi dari Indonesianya aja deh. Semuanya juga baru merek kok. Iya, iya. Jadi banyak lagi customer ya Mbak ya? Betul. Aturan tinggal lah aturan. Selama masih bisa jualan dan banyak yang beli, lapak bakal terus digelar. Soal KWKW-an, Yana punya data. Survei yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia anti pembajakan pada tahun 2010 lalu menemukan bahwa ada berbagai macam jenis barang yang biasa dibajak di Indonesia. Kalau dihitung-hitung, dalam satu tahun kerugian industri akibat pemalsuan produk ini mencapai 37 triliun rupiah. Nah, kalau dari sektor pajak, negara diperkirakan rugi sampai 202 miliar rupiah. Belum lagi dari sektor ketenaga kerjaan. Akibat pembajakan, 174 ribu kesempatan kerja hilang begitu saja. Wow, kalau yang ini cantiknya dijamin nggak KW. Sudah satu setengah tahun nih Mbak Dini bergerak di usaha tas branded. Kliennya sampai saat ini sudah mencapai 50 orang. Dan jumlah koleksitasnya sudah lebih dari 80 buah. Wih, banyak bener ya. Kalau sekilas kan mirip nih Mbak ya. Kalau orang awam kayak saya gitu. Coba di, apple to apple deh. Kita lihat nih. Nah, dari bentuk aja udah kelihatan kalau ini lebih kokoh. Betul kan? Dari sekilas kita lihat nih. Jadi kita belum pegang nih ceritanya. Bener nggak? Ini pun karena udah lama, tapi dari bahannya juga udah beda. Bener nggak? Terus ini kayak begini biasanya kalau udah... Ini masih baru, anak-anak. Ya kan? Nah, ini. Baru macer. Baru mau macer. Tuh kan, kalau ngomongin kualitas, yang asli jelas jauh lebih mumpuni. Tapi harganya juga jelas jauh berbeda. Ya, anak. Apa kabar? Pak Tosin, aduh. Baik, Pak. Saya mau nanya-nanya ini apa ya? Soal pembajakan dan barang keduaan tuh yang banyak pilihan sekarang. Oh iya? Kita dibawa juga biar enak, ngurunya biar santai kita sambil jalan-jalan. Silahkan, silahkan. Silahkan, ayo, ayo. Nah, kalau mengenai pembajakan ini, penegakan hukumnya kayak gimana ya Pak? Ini dilakukan oleh hapi dan pemerintah, Pak? Ya, yang dilakukan penegakan hukumnya kita melakukan koordinasi dengan insasi lain yang terkait ya. Dan untuk penegakan hukumnya jelas semua itu di bidang haki ini adalah tindak pidana khusus di bidang haki. Ya, bukan berarti ini hanya dilakukan oleh haki, tapi juga kalau dilakukan juga oleh pihak penyedik umum, yaitu dari Mabes Polri ya. Tapi kalau kita nih Pak main-main ke mal kan ya Pak ya, masih ada tuh namanya sidibajakan atau barang-barang yang pas, bisa bilang bajakan untuk geruan. Itu gimana Pak? Ada kompromi kah di situ? Apa dibiarkankah di situ? Gimana Pak? Ini perlu dipahami juga bahwa dalam bidang haki, kecuali hak cita, itu deliknya adalah untuk patent, merk, sama desain industri dan lainnya, kecuali hak cita. Itu adalah delik aduan. Jadi maksudnya, itu akan diadukan oleh pemiliknya. Pemiliknya. Kalau memang sekarang ini pemiliknya sendiri tidak merasa dirugikan, ya mungkin, ya bukan berarti kita tidak diem ya, tetap melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Jadi harus ada delik aduan dulu nih, dari pemilik mereksahnya. Kemudian baru diproses. Datanya, dari prode tahun 2011 sampai Februari 2014, jumlah aduan yang masuk ke ditjen haki mencapai 90 aduan. Faktanya, hingga saat ini tak ada satupun yang kasusnya selesai. Sampai di sini kah, negeri ini menghargai sebuah karya cipta? Sepertinya, kesadaran menggunakan produk lokal sudah sepatutnya kita lakukan. Kalau kita pede pakai produk dalam negeri, para produsen merek lokal pun tak ragu lagi untuk berkarya. Nah, daripada kita pakai barang KW alias pasu, alias imitasi yang kualitasnya bisa dibilang tidak terjamin, menurutnya juga kita pakai produk-produk dalam negeri yang mereknya juga dari dalam negeri. Itu kualitasnya juga sama-sama terjamin dan sama-sama kece juga. Dan tentunya kita bisa ikut memajukan produksi dalam negeri. Benar gak? Nah, sekarang masih ada yang mau nanya, tapi gak tahu gimana dan kemana nanyanya. Seran ya di sama Yana, karena Yana selalu mau nanya. Terima kasih telah menonton!